Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nusitiana Putri Nimbla K055 Dari Akutan Sida 2019 Disini saya akan menjelaskan Mengenai sistem informasi manajemen Yaitu tentang Bab selanjutnya Sistem informasi untuk keunggulan kompetitif Yang pertama adalah Perusahaan dan lingkungannya Model Sistem Umum Perusahaan Aliran sumber daya dari lingkungan Melalui perusahaan dan kembali ke lingkungannya Bisa kita lihat disini Ada bagian model sistem umum perusahaan Menampilkan suatu Arsitektur bagi seluruh jenis Organisasi dalam bentuk Sebuah sistem Berikut penjelasannya Yang pertama adalah aliran sumber daya fisik Sumber daya fisik sebuah perusahaan Meliputi pegawai, bahan baku Mesin dan uang Yang kedua adalah mekanisme pengendalian perusahaan Unsur-unsur yang memungkinkan keperusahaan mengendalikan operasinya sendiri Yang pertama standar kinerja harus dipenangi Yang kedua manajemen perusahaan Yang ketiga suatu pemrosesan informasi Yang ketiga itu adalah aliran sumber daya virtual Aliran sumber daya virtual data Informasi dan informasi dalam bentuk keputusan Yang keempat adalah lingkaran umpan balik Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber daya virtual Kemudian aliran sumber daya lingkungan Nah dari aliran sumber daya lingkungan ini Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan Terdapat aliran-aliran yang umum Seperti aliran bahan baku kepada pelanggan Aliran uang kepada pemegang saham Dan aliran bahan baku dari pemasok Ada figur 8 unsur lingkungan Yang pertama adalah pemerintah, masyarakat keuangan, pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, dan masyarakat global Kemudian kita akan membahas mengelola aliran sumber daya fisik manajemen rantai pasokan Nah yang dimana jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan Itu disebut dengan rantai pasokan Terdapat aktivitas-aktivitas rantai pasokan Salah satunya adalah Meramalkan permintaan pelanggan Membuat jadwal produksi Dan lain-lain Seperti yang bisa kita lihat disini Nah kemudian sistem informasi perusahaan Dapat digunakan dengan melaksanakan tiap aktivitas tersebut Dengan dua cara yaitu Sistem elektronik Manajemen rantai pasokan Dan sistem perencanaan sumber daya usaha Dan sistem elektronik itu Yang dimana seiring dengan melalui sumber daya melalui rantai pasokan Maka mereka akan dapat diracak secara elektronis Sedangkan manajemen rantai pasokan Dan sistem perencanaan sumber daya usaha Itu dengan penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama Nah disini ada keunggulan kompetitif Yang dimana perusahaan itu Berusaha untuk melakukan keunggulan di atas para pesaingnya Di dalam keunggulan kompetitif ada rantai nilai porter Ada keuntungannya itu Ada aktivitas pertama dan aktivitas pendukung Nah dalam porter ini Yakin bahwa sebuah perusahaan Meraih keunggulan kompetitif Dengan menciptakan suatu rantai nilai Nah memperluas ruang liku perantai nilai Itu ada kaitannya Nah kaitan lantai nilai perusahaan Ke rantai nilai organisasi lain Dapat menghasilkan suatu sistem Interorganasional Sebuah perusahaan dapat mengaikkan Lantai nilainya kepada Lantai nilai pemasoknya Dengan mengimplementasikan sistem yang Buat sumber daya input tersedia Bila dibutuhkan Nah ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif Yang pertama keunggulan strategis Keunggulan strategis adalah Keunggulan yang dimiliki dampak fundamental Dalam membentuk operasi perusahaan Yang kedua adalah keunggulan taktis Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis Ketika perusahaan tersebut Mengimplementasikan strategis Secara lebih baik Yang ketiga adalah keunggulan operasional Dimana keunggulan yang berhubungan Dengan traksasi dan proses sehari-hari Kemudian materi tantangan Dari pesaing-pesaing global Yang dimana perusahaan Multinasional adalah Perusahaan beroperasi lintas produk Pasar, negara, dan budaya Yang dimana perusahaan multinasional ini Terdiri atas perusahaan induk Dan sekelompok anak perusahaan Anak perusahaan-anak perusahaannya ini Tersebut dapat tersebar secara geografis Nah dari perusahaan multinasional ini Ada kebutuhan khusus Yaitu kebutuhan khusus Untuk memprosesan informasi dan kebutuhan khusus Untuk organisasi Nah keuntungan ke organisasi ini Ada yang dimana Fleksibilitas dalam respon pesaing Kemampuan untuk merespon perubahan Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar Di seluruh dunia Dan lain-lain Yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global Ada kendala-kendala politis Rintangan budaya dan komunikasi Nah kendala-kendala politis ini Beragam pembatasannya Yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesintahan Ada rintangan budaya dan komunikasi Kemudian ada kurangnya dukunan dari Manajemen anak perusahaan Yang dimana manajemen kantor anak perusahaan Seringkali ikut menjadi masalah Nah masalah-masalah teknologi Seperti MSC seringkali didera Dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi Kemudian manajemen pengetahuan Manajemen pengetahuan Sumber daya informasi sebuah perusahaan Terdiri atas peranti kelas komputer Peranti luna komputer Spesialis informasi Pengguna fasilitas database informasi Dimana ketika manajer memutuskan Untuk menggunakan informasi Guna mencapai keunggulan kompetitif Kemudian ada dimensi informasi Ada keempat dimensi yang menambah nilai dari informasi Yaitu relevansi, akurasi, ketetapan waktu, dan kelengkapannya Bisa kita baca disini pengertiannya Kemudian sifat manajemen pengetahuan yang berubah-rubah Kini organisasi mengakui bahwa sistem informasi Mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi Yaitu yang pertama sistem informasi warisan Dan yang kedua manajemen gambar Kemudian materi tentang perencanaan strategis Untuk sumber daya informasi Nah, jadi praktik yang terima adalah Membuat layanan informasi sebagai suatu area bisnis utama Dan memasukkan manajer puncaknya ke dalam kelompok ekspektif senior Yang pertama adalah chief information officer atau CITO Yang dimana merupakan manajer yang tertinggi Kedua adalah perencanaan strategis bagi perusahaan Yang dimana suatu organisasi pasti biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi seluruh perusahaan Kemudian rencanaan strategis untuk area-area bisnis Ada pendekatan SPIR atau perencanaan strategis untuk sumber daya informasi Kemudian rencanaan strategis sumber daya informasi Atau SPIR disusun dalam keempat bagian Yang pertama adalah pernyataan misi teknologi informasi Sasaran teknologi informasi Tingkungan langian teknologi informasi Dan lingkasan eksekutif Nah, cukup sekian penjelasan dari saya Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman dan semuanya